Podcast sekarang menjadi sebuah media yang eksistensinya sudah diakui, dan semakin banyak orang yang memiliki channel podcast mereka sendiri. Tapi, tahukah kalian apa yang terpenting untuk memulai sebuah podcast? Yaitu cover art yang menarik. Dan di video kali ini, aku mau nunjukin cara untuk membuat desain podcast cover, dan tentunya mudah untuk kalian ikuti. Oke, tanpa lama-lama lagi, ini dia videonya. Oke, sekarang aku sudah menyiapkan sebuah project brief yang nantinya akan kita jadikan podcast cover. Ini adalah project fiktif yang aku susun untuk kepentingan konten ini ya. Kita lihat di sini, title atau judul podcastnya adalah Step to Success atau Tangga untuk Menuju Kesuksesan. Kemudian, niche-nya atau pasarnya adalah finance atau bisnis. Jadi, kira-kira podcast ini nantinya akan berisi tentang keuangan, dan juga color atau warna yang ingin digunakan adalah biru dan juga kuning. Ya, langkah pertama tentu saja kita siapkan artworknya ya. Untuk podcast, jangan lupa untuk membuat artboard yang square atau kotak. Oke, dan sekarang kita buat dengan ukuran 1600 piksel saja. Ya, ini dia. Ya, langkah pertama kita bisa langsung mengetik title-nya ya, yaitu Step to Success. Konsep dari podcast cover ini nantinya kita akan membuat tangga dari title-nya ini. Jadi, Step to Success nanti akan kita bagi menjadi tiga. Oke, sekarang kita pilih dulu font-nya. Kita gunakan Anton Regular. Teman-teman bisa menemukan font ini di Google ya. Ya, kita convert to outline. Kemudian kita ungroup. Sekarang kita group dulu untuk setiap kata. Ya, ini dia. Sekarang kita posisikan title-nya untuk membuat sebuah tingkatan seperti ini ya. Ya, oke kita group semuanya ketiga-tiganya. Kita align to center. Ya, sekarang kita akan membuat O dari tool ini menjadi seperti icon mic, podcast mic ya teman-teman. Ya, kita gunakan rectangular tool. Kemudian kita atur rondes-nya. Oke, kita delete dulu O yang asli. Ini kita buat rectangle tool lagi dengan warna putih. Oke, kita copy dengan menekan tombol shift kemudian drag. Kemudian kita langsung control D untuk menduplikatnya sekali lagi. Ya, kita duplikasi sekali lagi. Ya, oke kita potong menggunakan pathfinder tool. Ya, ini dia icon mic kita ya, podcast mic kita. Kita akan membuat icon lightning disini atau suara ya. Agar lebih memperjelas bahwa ini adalah icon mic. Ya, oke ini dia. Kita atur sedemikian rupa ya, kita sesuaikan lagi. Oke, ya sudah cukup. Kemudian kita buat tangga ya, kita gunakan rectangle tool. Oke, kemudian kita copy dengan control D untuk menduplikasinya. Kita select semua, kita group. Ya, kita posisikan, kita atur. Kita miringkan ya, dengan share tool. Ya, seperti ini. Oke. Kemudian kita tekan shift lagi dan drag untuk meng-copy-nya. Sekarang kita akan meng-copy-nya. Kita akan mencari image untuk nantinya akan kita gunakan sebagai background-nya. Kita menuju ke pixabay.com ya. Pixabay ini adalah salah satu dari website gratis yang menyediakan stok foto yang bisa digunakan untuk keperluan project kita. Kita cari-cari image yang sesuai untuk background podcast kita. Oke, coba kita cari-cari. Kita scroll-scroll down ke bawah. Ya, kita akan gunakan ini saja. Layar monitor dengan grafik ini. Kita pilih ukurannya. Kita pilih ukurannya 19.20, 12.80. Kemudian kita download saja. Ya, kita ikuti langkah-langkah ini. Oke, ini dia image-nya. Kemudian kita langsung place image ini ke artboard kita. Jangan lupa untuk meletakkan image ini di layer yang lain ya. Saya sudah menyiapkan layer background di bawah layer text tadi. Oke, kemudian kita buat rectangular tool. Clipping mask. Kita gunakan rectangular tool lagi. Kemudian kita kasih warna biru. Ya, agak glab seperti ini. Karena kalau kita ingat ya. Tadi di brief-nya adalah warna yang akan digunakan untuk podcast ini. Yaitu temanya biru dan kuning. Ya, teman-teman bisa Bereksperimen atau bisa Mengeksplore sendiri. Ini untuk Opacity-nya. Kemudian nanti Biru, warna biru Hex yang digunakan juga. Oke, kita buat layar baru. Kemudian kita buat rectangular tool lagi. Kita warnai Biru yang lebih gelap. Sekarang kita akan mengurangi Opacity dari image kita tadi. Kemudian kita ganti Blend-nya menjadi Soft Light. Coba ya, ini. Oke, Hard Light. Terlihat seperti ini ya, teman-teman. Oke, kemudian kita Kita agak gelapkan lagi untuk Biru yang paling bawah ya. Kemudian kita coba bermain-main lagi. Kita Ya, kita setting seperti ini saja. Oke, kita align to center semua. Ya, sekarang Kita lock dulu Dua layer di bawah ya. Dan kita kasih warna Title-nya warna kuning. Jangan lupa untuk membuat Sebuah podcast cover Kita harus Mendesain-nya sesuai dengan Preview yang sudah dikasih oleh Client. Sekarang Kita akan Membuat Text podcast-nya Oke, kita desain seperti ini saja. Kita gelapkan lagi Coba untuk background-nya Agar text-nya terlihat Lebih Menonjol ya. Lebih eye-catching Oke, terlihat Oke, terlihat text-nya Cukup menonjol Dibanding background-nya Karena podcast cover yang baik itu Harus bisa tetap terlihat dengan jelas Saat diperkecil Atau saat digunakan sebagai thumbnail Okay, sekarang kita buat Tagline-nya Kita gunakan Seperti ini saja ya With Guavana Boy Oke, kita atur text-nya seperti ini Sampai jumpa di video selanjutnya Oke, kemudian setelah elemen-elemennya sudah kita buat Kita bisa menyesuaikan layout-nya Oke, kita buat layar baru Kita akan membuat Hiasan ya Atau ornament dari cover ini Agar tidak terlihat terlalu blank atau kosong Ya, ini dia kita buat Menggunakan rectangular tool Kita akan membuat Sebuah frame di Pocok atau di corner dari Desain ini ya Ya, ini dia podcast cover kita Sudah jadi ya teman-teman Dan kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa untuk komen dan subscribe Share ke sosial media kalian Agar lebih banyak teman-teman yang lain Bisa mendapatkan manfaat dari video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati